Intro Jumpa lagi di cerita Lensa Aduh, minggu ini yang pasti bikin heboh ini adalah kepala daerah yang sedih habis pusing pandemi Corona. Itu pasti pada pusing. Enggak cuma pusing bro, bahkan ada yang sampai ngamuk nih. Ngamuk? Iya. Siapa? Lah itu, Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Gara-gara? Nah, gara-garanya nih, dia kan lagi sibuk nih mengurusin bantuan korban untuk terdampak Covid-19. Nah, ditanya data ke Sekda Kabupaten Blora. Eh, Pak Sekdanya malah nggak tahu. Namuk. Ini kita lihat nih. Cabar Gubernur Banten ke Mensos takkan sama Presiden. Sepakat mau dibantu, sepakat gitu. Di orangnya lagi. Terus kemudian, bagaimana cara pendataannya? Orang gampang, Mas. Padahal ya saya, berang aja, berang Kabupaten Bloro. Nah, Sekda di Teka Meramuteng, ya Sekdanya mundur baik. Bunga-bunga, fungsinya jadi sedih. Duh, bisa gitu ya? Itulah. Tapi emang soal bantuan ini agak bikin... Gesek-gesek gitu sih. Kayak pusat sama daerah gitu deh. DKI juga gitu tuh. Emang iya? Iya, kemarin itu tuh Anies sama Sri Mulyani jadi mesra banget gitu. Itu kan gara-gara Bansos. Jadi ceritanya tuh kan Anies lagi nih ke Kemenku nih. Karena Kemenku punya kiutang gitu deh pokoknya. Nah, terus ditagi tujuannya, Nah, kalo kata PMF DKI ini, Buat ngasih Bansos buat warga terdapat Corona itu. Sama Sri Mulyani dibilang gak bisa. Kok soalnya masih diaudit DPK anggarannya. Itu jadi panjang tuh urusannya. Soal bantuan jutaan warga DKI gitu deh ke bawah-bawah semua. Jadi yang bener gimana nih? Siapa yang salah nih? Tapi yaudahlah ya, siapa yang salah mah udah gak penting lah. Yang penting kita nih, warga nih masih banyak yang butuh bantuan. Di DKI Jakarta aja nih masih banyak orang yang berhak malah gak dapet. Yang anak DPRD malah dapet. Nah. Ini nih, di Bandara Suta Naparame gini ya. Ini orang pada mau kemana sih? Bukannya gak boleh mudik. Eh, bukan mudik itu mah. Siapaan kalo bukan mudik? Ya, pokoknya bukan mudik lah. Mereka tuh pasti ada urusan yang sangat mendadak. Penting banget kali. Bisa gitu ya? Iya. Emang boleh naik model transportasi gini? Udah bisa bro. Kau udah diizinin sama main hub. Tapi yang mau naik transportasi tuh ya banyak banget syaratnya sih. Contohnya? Kayak surat dinas dari kantor, surat tugas, surat sehat, tes PCR, identitas diri. Ya, pokoknya banyak lah. Oh, jadi ya tetep ada pengawasan gitu ya. Hmm, hmm. Tapi nih ya, kan ini angka jumlah pasien positif nih masih terus naik nih. Kemarin Rabu tuh kalo gak salah rekor tuh. Satu hari nambah hampir 700 orang. Emang kalo masih kayak gini udah bisa apa di longgarin PSBB? Iya, hmm. Ihhh. 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 Man. Eh jatuh. Ini, ini gue lebih gak habis pikir lagi nih. Apaan sih? Ini suasana penutupan restoran Maggi Sarina yang kemarin tuh. Ihhh. Mana bro coba kirimin videonya? Kirimin kirimin. Ihhh. Wah. Oh kan? Ihhh. Pasap adep gini mana jaga jarak? Iya. Ya tapi kan ini mungkin pada sedih kali bro. Ini kan restoran Maggi Sarina kan sejarahnya panjang banget ya. Mungkin mereka di situ pada mengenang kali tuh. Iya paham. Mengenang sih mengenang. Tapi ya Corona kan mana pilih-pilih. Orang lagi sedih terus gak didatengin gitu. Ya kali. Iya sih. Banyak juga nih yang mempersoalkan di medsos nih gue baca nih. Sampai ada yang bilang nih. Jangan sampai muncul kluster Maggi Sarina. Nah itu maksud gue. Disiplin gitu loh. Ya santai sih tenang. Gak bisa kalau urusan begini. Gak bisa santai-santai. Dia malah ngegas. Wehhh.